Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kabar terbaru dari pembahasan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. PP Manajemen ASN ini merupakan aturan turunan yang ditunggu-tunggu oleh para tenaga honorer sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Aparatur Sipi Negara Terbaru No. 20 Tahun 2023. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian, khususnya para tenaga honorer, bisa mendapat informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, kabar terbaru dari peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Sebagai turunan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 yang digadang-gadang nantinya akan mengatur dan membahas secara rinci segala hal teknis termasuk kategori serta mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K. Diketahui bahwa sejak awal peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini disebut-sebut bakal mengatur kriteria honorer apa saja yang akan diangkat menjadi P3K pun waktu dan siapa saja yang hanya mendapatkan tiket P3K per waktu atau P3K part-time. Peraturan pemerintah tentang manajemen ASN awalnya juga disebut-sebut bakal mengatur sistem penggajian P3K part-time di berapa jumlah gaji mereka dan memastikan sumber alokasi anggaran untuk gaji para P3K part-time ini. Bukan-bukan sekalian, peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini merupakan aturan yang ditunggu-tunggu oleh para honorer saat ini oleh karena memang di Undang-Undang tentang Aperatur Sipi Negara No. 20 Tahun 2023 di regulasi tersebut tidak diatur secara rinci terkait dengan mekanisme, tahapan, kategori honorer apa saja yang akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Hingga saat ini perumusan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN masih berlangsung dan terus dikubut walaupun mungkin sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023 di mana di Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa aturan turunan atau peraturan pemerintah terkait pindah lanjut Undang-Undang itu harus segera disahkan dan ditetapkan pada yang lambat 6 bulan sejak Undang-Undang ASN itu ditetapkan. Ketika dihitung-hitung maka paling lambat bulan April 2024 peraturan pemerintah tentang manajemen ASNnya harus segera disahkan. Sementara itu di sisi lain terkait dengan jadwal seleksi penerimaan P3K dan PNS pada tahun 2023 ini di mana seleksi ASN pada 2023 memang memprioritaskan pengangkatan honorer itu direncanakan akan diagendakan tahapannya itu dilakukan pada bulan Mei 2024 sehingga bukan tidak mungkin bahwa peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini merupakan aturan landasan dan dasar hukum bagi pelaksanaan seleksi ASN pada tahun 2024 ini. Menteri Bandai Gunana Peraturan Negara saat memimpin Rapat Koordinasi Instansi Paguyuban PAN-RB membahas progres penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Tim perumus rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini berdiskusi intensif terkait topik ini untuk mempercepat dan memperkuat perumusan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN yang menjadi aturan keturunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Hanya saja rapat kali ini fokus mengenai percepatan perkembangan, pengembangan kompetensi yang menjadi salah satu transformasi untuk Undang-Undang ASN di RPP Manajemen ASN. Sementara itu keterangan UMAS Kemen PAN-RB sama sekali tidak menyinggung soal penataan tenaga dan aparatur sipil negara dalam kaitannya dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Dan rekan-rekan sekalian diketahui bersama bahwa kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K per time mencuat beberapa bulan ini di waktu akhir penyusunan Undang-Undang ASN mencuat rencana kebijakan pengangkatan P3K. Pengangkatan honorer menjadi P3K per time. Nah, kemarin Kementerian Pendaguran Aparatur Negara kembali melanjutkan pembahasan substansi dalam rancangan PP Manajemen ASN. Kali ini tim teknis RPP Manajemen ASN terkait dengan membahas terkait dengan pengelolaan kinerja bersama dengan Badan Kepulauan Negara. Nah, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja ASN sebagai salah satu substansi dalam RPP Manajemen ASN akan direformasi dan mencapai sasaran organisasi. Jadi, sekali lagi hingga saat ini belum ada keterangan dari UMAS Kemenpan RB tentang rapat perumusan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang membahas konsep P3K part-time. Di mana pengangkatan honorer menjadi P3K part-time ini menjadi salah satu rencana solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Jadi, setidaknya ada tiga rencana solusi. Yang pertama adalah pengangkatan honorer menjadi P3K melalui proses seleksi, kemudian validasi dan verifikasi database tenaga honorer, serta yang ketiga adalah mempersiapkan untuk pengangkatan honorer menjadi P3K part-time. Diketahui bahwa di saat peraturan pemerintah manajemen ASN belum terbit, P3K pemerintah kini sudah mengumumkan akan membuka rekrutmen CPNS 2024 dan P3K 2024 dengan total informasi mencapai 2,3 juta. Nah, khusus untuk seleksi P3K tahun 2024 itu tersedia 1,6 juta informasi. Nah, kuota P3K ini memang khusus disiapkan untuk menampung para tenaga honorer. Saat mengumumkan bahwa pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara, Presiden Joko Widodo dan Menpan R.B. Aswar Anas juga sama sekali tidak menyinggung mengenai konsep P3K part-time atau P3K per waktu. Belum ada penjelasan apakah P3K part-time merupakan jatah untuk para tenaga honorer yang hingga jalan akhir 2024 belum juga berstatus aparatur sipil negara P3K. Belum juga ada penjelasan apakah dengan disiapkannya 1,6 juta formasi P3K 2024, lantas pada akhir 2024 dipastikan sudah tidak ada lagi yang namanya tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Dengan asumsi banyak honorer bodong yang dicoret dari database BKN setelah dilakukan audit sehingga jumlah honorer jauh berkurang tidak lagi 2,3 juta orang. Seperti apa penyelesaian jika hingga tenggat waktu pengetahan non-ASN pada bulan Desember 2024 ternyata masih ada sisa honorer. Apakah sisa-sisa honorer yang belum berubah menjadi status hingga dengan P3K pada akhir 2024 itu, itu nantinya akan diangkat menjadi P3K partai untuk menjaga pemutusan dengan kerja secara masal. Sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang menjelaskan hal tersebut. Nah rekan-rekan sekalian kita tunggu saja mudah-mudahan dalam waktu dekat rancangan peraturan pemerintah tentang menajemen ASN yang segera disahkan agar bisa menjawab persoalan tenaga honorer saat ini. Demikian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!